Bersama karena kondisi pelabuhan penyebrangan merak di dermaga eksekutif maupun dermaga reguler dipadati pemudik, ASDP untuk sementara tidak menerima truk logistik yang hendak menyebrang ke Pulau Sumatera. Dan kita akan lihat seperti inilah kondisi pelabuhan penyebrangan merak yang dipadati oleh pemudik mobil pribadi yang akan menyebrang ke Pulau Sumatera. Saat ini akibat meningkatnya pemudik mobil pribadi, pihak ASDP sudah tidak melayani truk logistik dikarenakan lebih mengutamakan pemudik untuk mengurai lonjakan antren mobil pribadi. Sementara itu truk logistik yang hendak menyebrang ke Pulau Sumatera dialihkan ke pelabuhan Ciwan dan Banten hanya truk bermuatan sembako dan bahan bakar yang masih bisa melalui pelabuhan merak.